Terima informasi lain saudara, setelah naik ke tahap penyidikan, Komisi Pemberatasan Korupsi membenarkan mantan pejabat Tijen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang juga adalah ayah dari Mario Dendi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Gabak pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut, penyidik sudah menemukan dua alat bukti dugaan korupsi penerimaan gratifikasi kepada pemeriksa pajak DJP periode tahun 2011 hingga 2023. Ali Fikri membenarkan Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka dan penyidik pun sudah melakukan penggeledahan atas salah satu rumah dari Rafael. Temukan setidaknya dua alat bukti dalam dugaan korupsi. Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak, pada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023. Dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023. Saya kira teman-teman sudah tahu konstruksi singkat dari perkara ini saya kira ya. Sehingga proses penyidikan ini kami pastikan sudah ada tersangkanya. Nah itu sudah disampaikan. Kita akan pantau perkembangan kasus ini bersama Jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang berada di gedung KPK Jakarta. Pagi Francisco, setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah sudah ada kepastian terkait penahanan tersangka Rafael Alun? Inilah yang kami masih gali informasi hingga pagi ini, Timothee dan juga saudara terkait penahanan dari mantan pejabat dari Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa waktu lalu. Sebenarnya seperindiknya juga sudah keluar, Timothee dan juga saudara memang yang menjadi atau mengacu pada kebiasaan KPK. Kalau kita berdasarkan pada KUHAP, memang seseorang ketika ditetapkan sebagai tersangka ini sudah harus ada peristiwa, pidananya dan kemudian sudah ada dua alat bukti yang cukup. Unsur-unsur itu sudah terpenuhi, tapi kalau kita mengacu pada kebiasaannya, ini sebenarnya cukup menarik, Timothee dan juga saudara. Biasanya pihak KPK atau lembaga komisi anti-reswa ini akan menggelar konferensi pers terhadap awak media dan menampilkan tersangka terkait masalah dugaan korupsi dan juga nantinya disertai dengan pemaparan juga barang bukti yang dalam suatu bentuk konferensi pers dan nantinya juga akan dilakukan penahanan. Namun yang ini cukup berbeda, sehingga memang masih kami nantikan juga keterangan pers secara resminya oleh pihak KPK, oleh para pimpinan KPK terkait proses penahanan dan juga konstruksi perkaranya secara lengkap. Karena kalau kemarin, ataupun secara singkatnya juga sudah dijelaskan oleh kepada bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, konstruksi sikatnya adalah penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Dijen Pajak di Kemenku pada periode 2011-2023. Dan ini memang kami masih nantikan juga berapa total kerugian negara yang dihasilkan dari dugaan korupsi ini dan juga nantinya proses penahanan. Karena biasanya nantinya konstruksi perkaranya secara lengkapnya akan dihasilkan seperti itu dan siapa-siapa saja orang ataupun juga penerima dari dugaan korupsi ini juga akan disampaikan. Sehingga memang masih panjang waktunya dan juga masih kami nantikan proses penahanan tersebut, Timoti dan juga sudah. Namun yang bisa kami lihat memang dari Rafael Aluntrisambodo ini sudah diperiksa setiapnya dua kali kalau dari pantauan kami pertama pada awal Maret 2023 dan pada pertengahan kemarin bersama dengan istrinya. Dan untuk nantinya proses ataupun juga selanjutnya juga memang dari pihak KPK ini menjelaskan tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rafael Aluntrisambodo. Timoti? Tapi belum ada yang terjadwal sejauh ini ya Sisko ya? Ya, masih informasinya masih belum ada yang terjadwal namun yang tidak menutup kemungkinan salah satu orang yang akan diperiksa sebagai saksi kapasitasnya untuk tersangka Rafael Aluntrisambodo ini adalah istrinya yang untuk dimintai keterangan karena pada sebelumnya pada tahap penyelidikan yang sudah diperiksa juga ini sang istri juga diminta untuk menjelaskan ataupun juga memberikan keterangan sehingga pihak KPK juga kemarin juga menjelaskan bahwa nantinya sang istri akan diperiksa kembali dalam proses penyelidikan ini. Tentunya sejumlah hal yang memang kami nantikan adalah berapa total ataupun juga konstruksi perkara dari kasus korupsi ini. Karena kalau kita lihat sebelumnya KPK telah menggeledah rumah dan menemukan sejumlah barang mewah kemudian juga ditemukannya safe deposit box di salah satu perbankan plat merah yang ada di Indonesia ini yang juga cukup menarik jumlahnya memang masih dihitung tapi nominal kasar ini sekitar 37 miliar rupiah apakah ini akan bertambah ataupun juga berkurang inilah yang kemudian masih harus dihitung kembali oleh pihak KPK karena proses penyelidikan dan juga pemeriksaan juga alur LHKPN dan juga hal-hal yang terkait masalah penetapkan tersangka ini juga masih kami nantikan sepertinya timotinya juga saudara sehingga memang kami nantikan siapa saja kemudian saksi-saksi yang dilakukan dan setidaknya kalau di instasi lain juga PPATK juga telah memblokir sejumlah rekening setelah diinformasikan terakhir ada 40 lebih rekening yang kemudian dilakukan pemblokiran terkait dengan pusaran kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu di periode 2011-2023 ini sehingga memang kasus ini masih panjang apakah nanti ada tersangka-tersangka lain karena kita juga ada hal menarik sebenarnya timotinya bahwa untuk menutupi kemudian harta kekayaan ini memang melibatkan nomini ataupun juga orang-orang mulai dari keluarga ataupun juga kerabat seperti itu agar harta yang kemudian dilaporkan di LHKPN ini tidak tercermin seluruhnya seperti itu timotinya oke baik masih banyak nanti informasi yang kita nantikan dari KPK kita nantikan dari ada juga Francisco Donesiano melaporkan dari gedung KPK di Jakarta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati